Apakah AC mobil kalian bermasalah? Misalkan kompresor mati atau kristrikanya yang bermasalah? Saya ada tips rahasia yang dijamin kalian langsung bisa paham tentang teknik AC. Jadi, simak terus! Halo Sobat, masih bersama saya Davi di channel Montir Plus yang membahas segala tips mudah dan rahasia seputar mobil kesayangan kalian. Pada video saya yang lalu yang membahas tentang kompresor AC mati, banyak sekali Sobatku yang bertanya, karena belum benar-benar paham bagaimana sih prinsip kerja kelistrikan dari kompresor AC dan dari mana saja asal kelistrikan tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan prinsip kerja simpelnya, sehingga kalian akan tahu dan paham bila sewaktu-waktu terjadi masalah pada AC kalian. Oh iya, sebelum berlanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan notifnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Cara mengecek kelistrikan AC, khususnya yang mengatur kerja dari kompresornya, bisa kalian lihat di Facebook ini. Saya contohkan pada mobilavan saya, cari yang ada hubungannya dengan kompresor ini. di sini ada tulisan MGC yang besar. Kita coba cabut relay-nya. Di sini sudah nampak keempat pin soket. Dan akan kita kasih kode antara lain 30, 87, 85, dan 86. Nantinya kalian bakal tahu diagnosis awal dari kerusakan AC kalian. Berikut adalah penampakan dari skema diagram dari AC Mobile Avanza ya. Untuk skemanya bisa kalian download di Playstore. Dan pokok pembahasan aplikasi skema ini sudah saya taruh di kolom deskripsi. Kali ini kita akan fokus pada pin soket relay Tatiya. Untuk pin nomor 30 ini terhubung ke sumber tegangan langsung ke aki dan melewati skering 7,5 Ampere. Lanjut ke cara pengetesannya. Kalian siapkan test pen 12V yang terhubung ke ground atau negatif aki. Lalu kalian colokkan pin soket yang ini dan skering yang ini. Kalau menyala terang pada test pen kalian, berarti tandanya normal dan tidak ada masalah. Nah, lanjut ke pin yang ini yaitu nomor 87. Tidak ada tegangan sama sekali karena langsung terhubung ke magnetic clutch compressor AC yang berperan sebagai tegangan positifnya. Sekarang kita bahas pin relay yang nomor 85. Untuk pin ini biasanya mendapatkan suplai tegangan dari ignition switch atau istilah awamnya kontak on. Nah, dari kontak on ini juga mengirim suplai tegangan ke blower motor AC mobil kalian. Berikut cara pengecekan. Kita coba kontak on. Lalu tancapkan ujung test pen yang terhubung ke kaki negatif aki menuju ke jalur pin 85. Nah, kalau test pen kalian menyala, berarti tidak ada masalah pada jalur ini. Sekarang kita bahas pin relay terakhir yaitu nomor 86. Pin ini langsung terhubung ke engine ECU ya sobat yang langsung dikontrol oleh antara lain switch on off AC, switch blower, pressure switch, dan thermistor atau pengatur suhu. dan tegangan yang keluar dari pin ini yaitu berupa tegangan negatif. Berikut cara pengetesannya. Kita kontak on, lalu switch on, atau switch blower kita nyalakan. Hubungkan test pen pada jalur positif aki. Ingat, pastikan test pen kalian normal dan tidak terjadi hubung singkat. karena apabila jalur positif dari aki masuk ke nomor 86 ini bisa menyebabkan error atau kerusakan pada engine ECU kalian. Lanjutnya, setelah terhubung ke jalur positif tadi, lalu tes pada jalur ini. Apabila menyala, berarti kelistrikan pada jalur ini normal. Gimana sobat? Apakah kalian sudah paham dari apa yang sudah saya jelaskan tadi? Apabila kalian kurang paham, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan tinggalkan jejak like jika kalian suka. Oke, saya disini undur diri dulu. Semoga bermanfaat dan akhir kata, salam sobat otomotif. Terima kasih telah menonton!